Al-Fatihah Wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mannasarahu wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah ketemukan kita pada malam ini, malam 15 Alhamdulillah Untuk kita bincangkan tajuk yang telah disebutkan tadi iaitu tentang musul Al-Quran Tuan-tuan, pastikan kita semuanya faham bahawa Al-Quran ini mempunyai nama yang banyak Antaranya disebut Al-Kitab Al-Hudha, Hidayat Al-Furqan yang memisahkan antara kebatilan dan kebenaran Al-Rahmah yang mengundang rahmat Yang meraih rahmat Allah Al-Nur, Syahaya Al-Ruh, semangat yang memberikan kita semangat Al-Shifa yang menyembuhkan kita Yang merawat kita Al-Haq yang benar Al-Bayat yang menjelaskan Yang memberi penjelasan Al-Maw'izah Yang memberikan bimbingan nasihat Al-Zikr Yang mengingatkan Juga disebut tentang Kitabul Nabak wal-Akhbar Kitabul Hukum wa Syariah Kitab tentang Hukum dan Syariah Kitabul Jihad Kitabul Tarbiah Minhajul Hayat Manhaq Hidup Kitabul Ain Kitab Ilmu Pengetahuan Yang Hakiki Yang lain itu ilmu pengetahuan Barangkali darjahnya Satu kifaya Tapi Quran ini darjahnya Barangkali Jadi tuan-tuan-tuan dan sekalian Memang kita semua maklum bahawa Syahrul Ramadhan yang menjelaskan yang menjelaskan Al-Quran yang menjelaskan Al-Quran Berapa tentang Al-Quran itu sangat penting Al-Quran ini adalah kerana Al-Quran inilah yang merangkum segala-galanya segala sumber kebaikan segala dasar Al-Quran Keutamaan Rahmat Semuanya dalam Al-Quran Semuanya daripada Al-Quran Dan Al-Quran di mana yang kita maklum Didefinisikan sebagai Kalamullahil Mu'jiz Firman dan titah Allah yang Mu'jizah Yang melemahkan Lawan dan musuh Al-Munazzal yang diterunkan kepada Kalbi Muhammadin S.A.W Dalam hati Al-Muhammad S.A.W Al-Makulu Bintawatir yang dipindah dari semasa ke semasa dari generasi ke generasi secara tawatur secara yang sukar untuk ya dikatakan sebagai telah dirubah dirubah Al-Muta'abad Al-Muta'abad Bintilawati membaca Al-Quran itu menjadi ibadah 1 huruf 10 bahala jadi Tuan-Tuan dan sekalian kita semuanya maklum tentang perkara ini dan juga kita maklum tentang arahan Allah Azzawajal untuk kita menerima atau mengamalkan dengan Al-Quran ini Allah S.W.T. telah menegaskan di dalam Surah Al-Bakara ayat 121 Allah S.W.T. Al-Quran dengan bacaan yang sebenarnya artinya bacaan itu tadi membentuk keyakinan membentuk perasaan membentuk jiwanya membentuk hati budi dia Al-Quran itu akan membentuk kita dengan corak yang Tuhan nak bukan corak yang dikendaki oleh mana-mana pemimpin politik tetapi corak yang dikendaki oleh Allah Azzawajal Sibrah Allah sebab itu disebut Sibrah Allah ya Waman Ahsanun Allah Sibrah tidak ada yang lebih baik corak ataupun pencorakan yang yang dilakukan itu tidak ada yang lebih baik daripada apa yang telah dilakukan dan dicorakkan oleh Allah Azzawajal jadi tuan-tuan maaf sekalian sebagai umat Islam kita bertanggungjawab memenuhi kehendak-kehendak Al-Quran ini iaitu yang pertamanya kita mesti berpegang kepada kebenaran dalam dunia ini ada fahaman pegangan yang batir ada fahaman pegangan yang benar kita disuruh oleh Allah Azzawajal berpegang dengan fahaman yang benar yang dibawa oleh Muhammad yang dilembagakan oleh Al-Quran kandungan pengajarannya pengarahannya kalau kita tak hidup berandaskan apa yang telah Tuhan turunkan ini maka kita jauh daripada hidayah jauh daripada Islam sebab itulah disebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah Al-Quran 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 kejahatan dia penerhakaan rasuah dia tolak hudud dia tolak ulama' tolak Islam perjuangan Islam tolak politik Islam dia akan terus walau dalam ramadhan dia akan menolak Islam walau dalam ramadhan dia akan terus menangkap orang yang tak salah yang tak patut ditangkap sebab dia tak faham hidayah tak masuk dalam jiwa dia dia belum beriman lagi dia hanya mengaku Islam sahaja ini masalah dia tentang sebab itu kita lihat umat Islam masih perpecah masih tak faham Islam masih menganggap Islam ni tak ada kena-mena dengan negara tak ada kena-mena dengan politik walau Islam itu merangkul semua perkara termasuk politik Islam betul-betul sebab itulah kita ada parti Islam parti Islam itu ialah untuk merealisasi cita-cita politik Islam dalam negara demokrasi macam Malaysia kalau tak ada politik Islam macam mana Islam nak berkuasa betul-betul betul-betul jadi kalau anda nak menangkan Islam kalau anda nak menopatkan Islam sebagai pemimpin sebagai penguasa dalam negara ini mesti anda ada politik Islam parti Islam belum tentu anda masuk syurga sebab ada orang kata ia bukan tiket ke syurga memang betul tetapi kalau anda tak buat perjuangan ini anda tak laksanakan titah Allah ini anda tak lembagakan dalam bentuk perjuangan anda akan dihukum Tuhan dan insya Allah kalau kita ikut kita buat dan kita menang insya Allah kita masuk syurga betul-betul sebab ada ustazah yang saya fikir orang kedat dia kata ini politik ni bukan parti bukan tiket ke syurga tetapi itu tangga kat arah syurga kalau anda tak berjihad anda berjihad lawat Islam anda itu tangga ke neraka tangga neraka atau tiket ke neraka kalau anda tak ambil tiket ke syurga anda mesti ambil tiket ke neraka betul-betul anda kita boleh jawab ustazah tu saya baca tu saya geram macam tu saya dapat TV saya nanya habis dia nak perlecer perjuangan politik Islam seolah-olah politik Islam ni tak ada harga politik Islam ni ada harga dia untuk menjayakan memenangkan Islam di Malaysia hari ni pun kita dah tengok dah ramai orang dah semakin nak balik kepada Islam yang dah tua dalam parti UMNO pun nak balik cuma ada yang tak balik masuk pelayan juga balik masuk bangsa juga balik yang pun nak dikatakan nasib dia tapi ada yang terus balik perlawan kerajaan masuk perjuangan artis masuk betul tuan-tuan jadi tuan-tuan Allahu Akbar Allah boleh mengubah hati manusia dan Allah telah menjanjikan Rasul dah menjanjikan bahawa kita ni Islam ni akan dimenangkan oleh Allah tuan-tuan kalau baca Quran tuan-tuan akan dengar ayat-ayat yang menjanjikan kemenangan ya Rasul dan pejuang-pejuang Islam innalanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunia kami pasti akan mendukung menyokong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan pada hari yaumayaqumul ashad dibangkitkan segala saksi-saksi dalam kerjaan ilahi ini tuan-tuan sekalian jelas bahawa Al-Quran ini ya sangat sangat penting untuk mentarbiah membentuk keseluruhan makna yang dibawa oleh nama Al-Quran tadi ya untuk kita benar untuk kita ceria untuk kita bahagia untuk kita dapat kasih sayang Tuhan untuk dapat nur dan macam-macam lagi ini mesti dengan Al-Quran sebab itu tuan-tuan kita disuruh kia mulai bulan Ramadhan ni kia mulai dengan salat salat tu dengan baca Quran ada orang baca Quran mayam terawih satu malam satu juzuk mungkin ada yang satu Quran tapi tu janganlah satu malam satu juzuk kebanyakan masjid yang besar-besar saya rasa memang itu yang mereka baca diimport dia punya imam dia dari jauh kenapa kita nak baca bila kita baca ayat ayat demi ayat surah demi surah semua itu akan menyentuh hati kita dan membentuk sikap kita dan inilah sebabnya mengapa kita jadikan bulan Ramadhan bulan Al-Qiyam bulan dimana kita ya berdiri daripan Allah Azza wajah disebutkan di dalam Al-Quran indal mutaqina fi jannati wa'uyum akhidina ma'atahum rabbuhum innahum qabla dharika muhsini qabla qalila minal layli ma'yahja'un wabil ashari umni staghfirum surah Al-Dharyat ya ayat 15 hingga 18 sesudah orang yang bertakwa itu akan menghuni dalam syurga-syurga yang penuh dengan air mata air mereka akan merangkul apa yang Allah kuniakan kepada mereka mereka sebelumnya adalah orang-orang yang muhsini yang buat ihsan banyak mereka kurang sekali di waktu malam tidur dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah as-ra'ajah ayat antara sekalian sebab itulah ya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan ya dalam banyak ayat-ayat Al-Quran tentang tentang bagaimana umat Islam itu terus berdiri dengan Al-Quran terus duduk dengan Al-Quran wal-lazina yabituna li Rabbih sujadan wa qiyamah sebutkan dalam Al-Quran ayat 64 orang-orang yang malamnya waktu tidurnya banyak digunakan untuk Tuhan sujud untuk Tuhan sujud dan berdiri demi Allah Azawajal hadis Nabi juga menyebutkan banyak tentang Al-Quran ini inilah yang perlu kita telah dan kita baca baginda menegaskan orang yang baca Al-Quran dan dia mahir membaca Al-Quran itu dengan baik maka dia akan dihimpurkan dengan para malikat yang mulia dan sangat tinggi nilai atau meratakan mereka orang yang susah menyebut dan baca Al-Quran itu dia akan dapat dua ganjaran mungkin lidahnya lidah Melayu lidah Boyan lidah maksadi susah lagi nak cakap nak sebut dia akan dapat dua dan baginda menyebutkan siapa yang tidak ia mengelokkan suara dan bacaan Al-Quran itu dari segi bacaannya dia bukan dari kalangan kita kita baca kita baca dengan dengan betul dengan khusyuk makratnya yang tepat yang betul dan inilah yang diminta oleh Nabi SAW Manqara harfan minkitabilahi ta'ala siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah falau hasana dia akan dapat pahala kebaikan walhasana bi'asrati amsaliha bi'asri amsaliha dan pahala itu pula akan digandakan sepuluh la'apulu alif la'amim harf saya tak sebut alif la'amim itu satu huruf tetapi alif harf wa'lam harf wa'amim harf jadi teman-teman sekalian bahkan Al-Quran inilah yang akan menjadi penentu kepada tingkat kita berapa jauh berapa tingkat kita di dalam syurga berapa tinggi mertabat kita berapa tinggi mertabat kita dalam syurga disitulah ya adalah ditentukan oleh keupayaan kita membaca menghafal menguasai Al-Quran yuqalu liqari'il Qur'an ya kala Rasulullah SAW Rasulullah SAW mengatakan akan disebutkan kepada pembaca Al-Quran bacalah warqa dan terus meningkat ke tangga yang berikutnya waraktil dan tertillah kama kunta turaktil bacalah Qur'an dengan tertil seperti mana anda baca tertil ketika anda di dunia fa'inna manzilataka inda akhir ayat takrawah mertabat kau adalah sampai akhir hayat akhir ayat yang kau boleh kuasai jadi lagi banyak dihafal Qur'an lagi banyak dia boleh baca Qur'an lagi tinggi syurga dia akan naik mertabatnya lagi tinggi lagi tinggi sebab itu orang dulu para leluhur dulu menghafal Qur'an anak-anak mereka kecil lagi dah hafal Qur'an Imam-imam Musa dulu umur 9 tahun dah hafal Qur'an sebab itu tentuan sebab bila dia baca dia akan membentuk perasaan dia jiwa dia perangai dia akhlak dia bila akhlak dia dah dibentuk maka dia akan jadi orang baik bila dia jadi orang baik berjumpa dengan orang lain yang baik maka dunia ini jadi baik tapi kalau tak ada faham Qur'an jahil halal haram memang tak tahu kata ustaz izhar bodoh bodoh kalau bodoh itu yang dia bunuh orang fitnah orang ambil duit orang dia tak rasa berdosa dia tak rasa bersalah sapu duit berbelium-belium juta-juta duit rakyat pelantan daripada honorium daripada apa namanya apa juit minyaknya royalty royalty minyak dia tak merasa dia tak merasa berdosa itu tak menepati janji itu janji yang telah tulis dalam perjanjian tak menepati tapi istihad menepati janji menepati janji menepati janji mana nipu janji sebab apa sebab mereka tak faham tak faham mana halal mana haram rasuah halal pada dia merasa beliur-beliur baik itu ramai yang kaki lompat jadikan tak terus betul tak haa tapi ada juga orang yang berubah sikap tak dibayar tapi dia berubah sikap ada juga cuman macam datuk datuk-datuk baburi datuk sabah misalnya satu lagi tuan-tuan hadis ya kala Rasulullah SAW man qara al-Quran wa'amila bima fihi al-basa walidayhi tajan yaum al-qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'i syams fama zannukum bil ladhi amila bihada siapa yang baca Quran dan beramal dengan saranan al-Quran maka dia telah memakaikan kedua ibu bapanya kaya mahkota pada hari kiamat cahayanya lebih gamblang dari cahaya matahari macam mana apa pandangan kamu tentang orang yang berbuat dengan ni ayat-ayat ni Quran ni maknanya mulianya orang yang mengikut Quran dalam dunia ni Quran kata kita kena berjuang atas dasar Melayu ke dasar Islam bukan Quran kata kita ni kena berjuang hidup ni berjuang atas dasar Melayu ke dasar Islam Islam sebab itu kita masuk perjuangan Islam masuk parti Islam yang tak nak masuk perjuangan Islam artinya dia tolak perjuangan Islam tolak perjuangan Islam tolak sebahagian daripada Islam tolak sebahagian daripada Islam Islam dia sumpit sumpit eh tau eh masa maka ni Islam dia sumpit rasa kita ni apa eh kedah ke rasa sama kan ha bukan sumpit dia pecah gigi tak ada maknanya sumpit sumpit dia pecah lah macam pasu tu tuan-tuan sumpit dah tak ada sepeng belah sebelah ni tak ada sumpit ha kompong kompong jadi tuan-tuan ya kompong jadi kompong-kompong ni nak raya juga orang belum raya lagi dia dah siap kuih dah baju dah insyaAllah tak raya daripada raya puasa tak tentu lagi eh tuan-tuan ini dia masalah eh orang-orang kita eh tuan-tuan tuan-tuan sekalian sebelum kita pergi lebih jauh kita lihat kepada apa yang disebut adab kita terhadap Al-Quran ta'zim kalamillah kita mesti agungkan cerita-cerita Allah tayangkan waliman khawf maka marabbi dan datad siapa yang takut mertabat Tuhannya akan dapat dua syurga tayang tulis ya banyak ayat-ayat tu kita nobatkan kita agungkan bila kita dengar bacaan Al-Quran kita khusyuk dan dan terus dengar Allah menegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hajj siapa yang mengagungkan syiar syiar Allah syiar syiar Allah ni apa lambang lambang perjuangan masjid mesti menyebarkan Islam ini masjid ni sekat Islam Melayu guna masjid takpe takpe politik bila orang Islam nak perjuangan Islam dalam masjid ah senang pun politik tak boleh politik tapi dia gunakan TV1 TV2 TV3 hak milik rakyat untuk dia berpolitik dia tak pergi ruang orang lain nak cakap itu tak nampak yang dia nak marah cakap politik dalam masjid tapi dia hari-hari gunakan segala kalanya termasuk masjid untuk menentang perjuangan Islam boleh? tak masalah betul tak Adam? betul tak? itu yang mereka buat sebab itulah perjuangan lain daripada Islam ini adalah menjadi lawan kepala perjuangan Islam sebab itu kita semua orang Islam wajib berjuang atas lanasat Islam oh kita bersatu tapi kalau ada orang tak mahu berjuang atas lanasat Islam dia nak dia nak lawan itu orang itu adalah musuh Allah walaupun dia salat walaupun dia haji walaupun dia kuasa tapi dia tak nak laksana budut dia tak nakkan Islam dia tak nak politik Islam dia benci dengan ulama' dia tak suka dengan negara Islam dia tak suka dengan perjuang Islam macam mana dia masuk Islam dia masuk Islam dia masuk Islam tapi dia benci Islam syarat syahadat diterima Tuhan ni tuan-tuan ya banyak pertamanya kita mesti syahadat dengan ilmu kalau tak ada ilmu tak diterima syahadat mesti ada ikhlas mesti ada kabul penerimaan mesti ada ikhiyat patuh mesti ada jujur mesti ada mahabbah kasih masuk Islam anti perjuang Islam tu tengok ustaz dah lepasan azhar belajar azhar balik sini anti perjuang Islam macam mana dia belajar ilmu agama itu menunjukkan ustaz tu dah terbalik sama ada dia ustaz muda kalau ustaz tua tak kisah tu dia dah kongkali kong dah terbalik tu kalau kita masuk Islam kita mesti yakin dengan Islam itu adalah benar Islam itu adalah boleh Islam itulah yang menentukan masa depan negara Islam itulah yang akan menimbulkan kasih sayang bukan Islam ni lah punca perpecahan Islam ni lah punca pergaduhan ada orang Melayu yang bila saya cakap begini dia marah dia kata ustaz kita buat pecah ni sebab ada orang yang anggap dia lebih Islam daripada Islam tak payah ustaz kita kena bersatu dasar Melayu kata dia ini yang sesak tu tu tak inilah yang disebutkan oleh Abu Jahal Abu'lar Islam ni oleh Muhammad cablahkan orang Arab jadi teman-teman sekalian orang yang mengagungkan orang yang mengagungkan syiar Allah ni bermakna dia mengagungkan semua cita rasa Islam semua yang Islam nak diagungkan kalau Islam mengagungkan kedudukan para ahli ulama' maka umat Islam mesti meletakkan ulama' di tempat yang tinggi menjadi rujukan menjadi pemimpin kalau ulama' tak pernah ada dalam kumpulan dia tak ada kalau ulama' nak masuk ini tak berapa sesuai menunjukkan dia tidak melihat al-ulama' warasatul anbiya dia tidak meletakkan harapan kepada ulama' kalau macam itu kumpulan itu kumpulan yang memang tak boleh terima oleh orang yang belajar Islam bila anda baca Qur'an anda musti agungkan apa yang Tuhan agungkan Tuhan meletakkan para ahli ulama' di tempat yang tinggi di mana hadis-hadis Nabi Islam tiba-tiba kita kata tak payah ulama' ni tak payahlah ni soal negara tak ada kena-mena biar dekat luar je kalau dia masuk pun letak jadi kita punya orang bawah-bawah je ini ulama' apa? ini menunjukkan kebaktilan kepalsuan kumpulan berkenaan yang kedua kita mesti ada pengamatan ya dia kata dia kata tadabur khudur mesti ada pengamatan terhadap makna-makna yang kita baca tadi kita nak ngapikan satu juzuk ataupun satu Qur'an ini tapi kita kena baca dengan penuh pengayatan pengertian wafahmu ma'ani faham makna-makna yang disebut tadi baik itu kita nak tengok tafsir hari ini Qur'an ada dalam internet tuan-tuan kalau klik ya Qur'an online yang ada dalam di universiti di Riau ya semua makna terjemahan dalam apa sahaja bahasa tuan-tuan cari klik ada balik Indonesia Jepun sawahili China semua ada online tak payah belilah free ya tuan-tuan ngadap tu je Masya Allah Tuhan dah sampaikan Islam ni seluruh dunia Qur'an terpampang di mana saja secara maya Masya Allah pembacanya tiap-tiap bila-bila masa ready ever ready tekan saja keluar nak Syekh pun tak payah-payah duit tak payah bagi pisang pun Syekh pun tak mahu luka pisang kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liadabbaru ayatihi waliyatizakar ulul alba ya disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah SWT dalam surah ayat 29 sebuah kitab yang sangat istimew yang kami turunkan kepada penuh dengan keberkatan agar mereka mengamati mengamati ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal mengambil peringatan dari kandungan kandungan ajarannya nah ini tuan-tuan jangan baca tak faham baca tak faham keluar menentang Islam baca tak faham keluar tolak hudud itu membaca tak faham tu bulan ramadhan habis dia baca kuih pun habis tapi dia tetap menentang perjalanan Islam ini baca apa ni? dia baca macam mana? heran kita tengok di kawasan-kawasan yang Melayu ni negeri-negeri yang Melayu ni Islam susah naik dia padam baca koran bulan ramadhan ada datuk-datuk tu pun berjabat tapi berjabat tu juga tak berubah orang sekarang dah berubah hari ni dah mula banyak perubahan berlaku generasi baru sedang bangkit kita nak reformasikan negara kita ni inilah jihad inilah Islam inilah koran koran tu kita jihad nak merombak kejahatan menentang kezaliman kalau baca koran masih nyokong yang zalim ni pembaca tak betul Nabi boleh je pisang Nabi nasi Nabi koran tak faham orang buat nasur koran dia buat nasur koran tapi dia balik macam tu juga tak berubah tak